DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda pengantar KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021. Pengantar KUA dan PPAS APBD tersebut disampaikan langsung oleh PJS Gubernur Jambi, Restuardi Daud Sugaha. Senin 28 September pagi, DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda pengantar KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021. Rapat paripurna tersebut dibimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dihadiri oleh para wakil ketua, 33 anggota dewan, dan kepala OPD terkait. Pengantar KUA dan PPAS APBD tersebut disampaikan langsung oleh PJS Gubernur Jambi, Restuardi Daud Sugaha. Pada penyampaian KUA dan PPAS APBD 2021 tersebut, Ardi Daud memaparkan beberapa hal, seperti menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PPAS APBD Tahun 2021. Pada penyampaian tersebut, Ardi Daud menyebutkan rencana target pendapatan daerah sebesar 4.027 triliun rupiah. Jumlah tersebut berkurang Rp666 miliar dari APBD murni tahun anggaran 2020. Penurunan target tersebut disebabkan adanya penurunan PAD serta pendapatan transfer pemerintah pusat yang belum ditargetkan optimal di tengah situasi pemulihan ekonomi akibat pandemi virus corona. Dalam hal ini, Restuardi Daud Sugaha mengatakan pihaknya meminta anggota dewan untuk membahas dan memproses KUA dan PPAS APBD 2021 secara cepat, sehingga dapat segera ditetapkan sebelum tahun 2021. Nantinya di awal tahun 2021 dapat segera dilakukan pembangunan dan pembenahan terkait pandemi yang terjadi saat ini. Nanti akan di-share kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi pada intinya tadi, Pak Ketua dan sejajaran DPRD telah menyampaikan komitmen untuk mempercepat proses penghasilan APBD ini, sehingga APBD ini bisa ditetapkan sebelum 2021. Ini akan menjadi acuan kita untuk bisa memulai tahapan pembangunan di 2021, yang nantinya kita akan banyak berkaitan dengan recovery, terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini. Lalu ini bagaimana cara kita menaruh pemulihan ekonomi dikaitkan dengan kondisi yang terjadi pada saat kita saat ini. Selanjutnya Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan, pihaknya akan segera membahas bersama komisi dan fraksi terkait nota pengantar yang telah disampaikan oleh PJS Gubernur Jambi. Bapak Benda sendiri, bagaimana menjaga pemerintah daerah ini berjalan dengan baik, yang terlalu terkait penanganan COVID-19. Kemudian juga pilkada ini juga bisa berjalan dengan baik, prosesnya dengan baik, dengan damai, dengan penyelidik ceriaan. Apakah saya mungkin punya usaha sedikit di luar ini tadi, buah BPS yang kita notar pengantar telah disampaikan, insya Allah kami segera membahas dengan komisi dan fraksi.